Halo, gue youtuber Kepo Gue bakal ngebahas Radit Yadika lagi ya Sekarang ini gue pengen bahas Cara cerdik Radit ya buat promosi di media sosial Kita mulai dari awal dulu Radit tuh menurut gue paling cerdik ya dibanding artis-artis lain dalam memanfaatkan media sosial untuk promosi Salah satunya sebelum dia terkenal kan dulu dia terkenal lewat tulisan di blognya yang jadiin buku ya Nah waktu itu gue pernah nonton talk show-nya Radit kalau gak salah di Mata Natswa Waktu itu ada siar ini juga, kalau gak salah sih gue juga agak lupa Tapi intinya Radit bilang salah satu yang bikin buku dia jadi bestseller itu Twitter katanya Promosi lewat Twitter, salah satu medianya ya Karena dia bilang waktu awal-awal bukunya malah gak laku katanya Kan masih inget stand upnya Radit yang bilang 10 buku dibeli sama mamahnya sendiri gitu katanya Dan mamahnya promosiin satu-satu ya demi anak Ya itu dulu saking gak lakunya buku Radit katanya sampai kayak gitu sih di stand up komedi dia ya Tapi sekarang kalian bisa lihat selalu jadi bestseller bukunya Radit Salah satu cara suksesnya itu adalah media promosi Bukan secara offline aja sih, secara online YouTube Seperti YouTube, Instagram, Twitter Radit tiga-tiganya berhasil Yang pertama kita lihat Twitter Follower Radit di Twitter 13,9 juta Ya sangat besar Pasti awalnya sebelum terkenal Radit ya gak mungkin lah segini kan ya Pasti dia butuh perjuangan dong Yang gue inget tuh Radit di Twitter sering posting kata-kata Kan Twitter itu cuma 140 karakter Jadi kata-kata singkat tapi lucu dan mengena gitu Buat orang-orang anak-anak muda Dia mengena jadi orang tertarik buat nge-follow dia Nah itu dia salah satu yang bikin Twitter dia rame Setelah Twitter dia rame Buku dia jelas pengaruh dong Jadi orang, eh siapa sih ini orang kok lucu banget kata-katanya Aduh gue jadi pengen beli bukunya Nah mulailah dari sana buku-bukunya jadi laku Gitu Ya itu sebagian cara promosi Radit ya Sebenernya cara ini juga digunakan sama Alit Susanto Alit Susanto juga sama Cara promosinya begitu Kalau Pocong tuh awalnya kalau gak salah Pocong itu Arief Muhammad ya Sekarang di YouTube dia bikin juga vlog Pocong tuh awalnya justru nge-tweet dulu Setelah terkenal baru dia bikin buku gitu Nah si Radit ini bahkan saking terkenalnya Tweet-tweet dia di Twitter Sampai dijadiin komik ya Kalian bisa cek di Gramedia judulnya Komik dari tweetnya Radit Yadika Nah gue pernah liat sebentar sih gue liat sesaat Lucu-lucu sih emang komiknya Dia dari tweet-tweet Radit Yadika yang sedikit-sedikit Tapi dijadiin komik gitu Keren lah menurut gue Ini tembus 1 juta penonton Kalau ala kumal ya Nah sekarang sebenernya Twitter sudah agak turun promosinya Maksudnya kalah dibanding sama Instagram dan YouTube Kita bisa liat sekarang ke Instagramnya ya Oh ini pemain-pemain koala kumal nih Ya dia banyak ngambil dari stand-up komedian Seperti McDanny, Yuda Keling Dan dia juga banyak ngambil dari YouTuber ya Seperti PauPau, Tommy Lim, Dina Dino dan ada Kevin Anggara juga Ya dia banyak ngambil dari YouTuber Karena YouTube lagi booming sekarang YouTuber lagi booming Jadi kalau dia ngambil Sebagian aja YouTuber terkenal Pasti ke bawah lah orang penasaran pengen nonton filmnya Ya itu juga salah satu teknik Dari Cara promosi Radit ya Ke filmnya 3,4 juta followernya Sebenernya kalau gak salah si hari ini udah 10 juta ya Emang si hari ini lebih gede Kalau gak salah sih gue juga Ini Instagram dia Ya Kita langsung aja deh ke YouTube-nya deh YouTube juga jadi salah satu media promosi Radit ya Buat filmnya yang terbaru Kuala Kumal Menurut gue si Radit ini Paling cepet dalam memanfaatkan media sosial Contohnya Kalau artis tuh baru-baru ya Bikin vlog gitu kan Banyak tuh artis-artis bikin vlog di YouTube Tapi belum lama kan baru-baru ini gitu Baru ikut-ikutan, trending Kalau Radit udah dari lama nge-YouTube Gue bahkan pertama kali nonton YouTube tuh Pertama kali gue tertarik nonton YouTube Perajin, gara-gara malam Minggu Miko ya Season 1 Nah Dan selain itu ya Gue juga suka nonton Happy Holiday Indonesia Yang waktu itu Edozel sama Arab masih sama-sama Ya waktu itu juga gue nonton Jadi dua channel sih yang gue nonton Happy Holiday Indonesia sama Radit Dulu, jaman dulu Ya disini bisa dilihat Join date Radit tuh 28 Juni 2007 Gue gak tau aktifnya Tahun berapa gue gak tau Dan kalian bisa lihat Subscribe-nya 1.133.133.133.145.900.000 Setau gue yang bisa ngalahin dia itu Youtuber cuma Edozel Edozel 180 juta Yang mendekati ada LDP 142 juta Dan sepertinya si LDP bakal Menyusul Radit ya Karena kalian bisa lihat video-video Radit View-nya gak sebanyak LDP Kalau gue liat Tapi gue gak tau karena si Radit Rajin sih nge-uploadnya ya Sekarang-sekarang Dia mulai rajin Kalau dulu dia Agak Jarang upload gitu Kalau sekarang dia upload terus Jadi ya view-nya meningkat pesat pastinya Hampir tiap hari Kalau gak salah gue liat dia upload Dan view-nya bisa sekitar 100-200 ribu Emang kalau dibandingin youtuber lain Lebih sedikit sih View-nya Kalian bisa lihat 20 video Radit aja View-nya sekitar 100 sampai 300 ya 300 juga jarang 200 juga jarang 100-an banyak kan Ya ini salah satu media promosi Radit juga Buat filmnya Salah satu caranya adalah Dengan membuat vlog Kalau kalian ngikutin Radit dari awal Sebelum dia shooting Dia tuh ngasih tau dulu Bahkan dari bentuk draft loh Dia ngasih tau bentuk draft Nih kuala kumal Mau dijadiin film nih Gini-gini Pemain-pemainnya nanti gue sebutin Nah kayak gitu-gitu Dia bentuk Bikin vlog kayak gitu Kemudian dia Proses shooting-nya Dia kasih liat Crew-krunya tempat shooting Tempat shooting Crew-kru semua dia kenalin Kemudian dia juga Ada ngobrol-ngobrol gitu Sama artis-artisnya Aktor-aktornya Nah ini dia acak Terus meet and greet Dia vlog juga Jadi bikin orang tuh Makin penasaran ya Sama filmnya Dan Jadi pengen nonton gitu Ini salah satu media Metode promosi yang Cerdik sih Kalian bisa lihat disini Lihat vlog semua Info meet and greet Minggu ini Semua dia beritain di youtube Oke ini vlog-vlog kayak gini Membuat orang lebih kenal Sama Radit ya Yang mungkin yang gak tau Jadi tau Yang sudah tau Jadi lebih kenal gitu Radit Ya Dika Kita lihat lagi Dia jadi sekarang juga Suka main-main game ya Sama ceweknya Anissa Aziza Ini main-main game gitu Bisa dibilang ya Youtube dia gado-gado sih Semua ada ya Mulai dari game Vlog Masak-masak Musik Nah ini stand up komedi dia Tapi ya betul animasi sih Yang kalau yang asli-aslinya Dia bisa 1 juta view Hampir 1 juta view semua Setelah komedinya Ya seperti yang gue bilang tadi Radit juga suka ngajak youtuber ya Buat main film Gue tau sih awalnya Yang diajak sama si Radit tuh Di Malam Minggu Miko ya Andovi Da Lopes Dan Jovial Da Lopes Dan itu Gue justu baru tau Andovi itu dari Malam Minggu Miko gitu Kemudian gue tertarik Lihat channelnya Skin Indonesia 24 Dan sekarang Kalian bisa lihat Andovi dan Jovial Terkenal banget ya Dia juga main film Bikin film juga Si Jovial sebagai script writer Gue gak tau Mungkin kayaknya sih awalnya Karena Radit kan Ya Karena Malam Minggu Miko terkenal Jadi orang-orang pada tau Si Andovi dan Jovial Gue juga justu tau Andovi dan Jovial Dari Malam Minggu Miko Kemudian dia Chandra Liao Yang di film single Jadi antagonis utama Gue udah nonton ya Single bagus Chandra Liao oke juga sih Artingnya Ya Dia sangat pandai Memanfaatkan Media sosial Dan cepet ya Ganti misalnya Twitter udah mulai turun Dia langsung ke Youtube Dia aktif di Youtube Ajak main para Youtuber Filmnya Boom Booming lagi Single 1 juta 1 juta penonton ya Kemudian Kalau aku mau Ini belum lama loh Paling Gue Kalian mungkin Nonton upload video Gue upload video ini Sebenernya udah dari lama Dan kalian nonton Mungkin udah Sebulan kemudian ya Kalau gak salah Dalam hitungan berapa hari Satu minggu Dua minggu Gue lupa Tapi bisa 1 juta view langsung Hebat kan Ya itulah Raditya Dika Cerdik ya Gak heran Dia lulusan UI Oke paling segitu dulu Dari gue Youtuber Kepo Jangan lupa untuk Comment, like, share Dan subscribe Channel gue Youtuber Kepo Always positive thinking And Ciao